Halo teman-teman balik lagi di channel Rich Game dan pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Minecraft Survival dan ya sekarang adalah episode 20 teman-teman dan ini adalah episode yang kalian tunggu-tunggu karena di episode kali ini kita bakalan ngadain download map ya Bob oke ini akhirnya setelah sekian lama menunggu kita sekarang download map ya teman-teman oke jadi di episode kali ini mungkin kita gak bakal ngebuild-ngebuild dulu tapi kita jalan-jalan aja melihat perkembangan desa ya kita mulai dari ini dulu ya nah ini adalah bangunan pertama yang saya bikin di dunia kita ini 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 adalah rumah saya yang sangat gembel ya karena ini rumah ini masih kalah dengan kandang kuda coy jadi masih bagusan tempatnya kuda daripada tempatnya saya Oh my god Waduh-waduh bingkir pip aduh-aduh panik coy sumpah deh ngapain ada creeper disini ini pasti kalau meledak bahaya banget hati-hati Bob menjauh Bob jangan sampai dia meledak disini Waduh ini saya baru opening langsung disambut Bapak creeper ini Waduh ya Oke kita coba deketin disini Ya ini harus berhati-hati coy Kalau gak hati-hati ini bisa meledak ya soalnya Oke Semoga aja dia langsung mati Karena pedang saya ini mengandung Api yang sangat laknat sekali Dan ya ternyata dia gak mati teman-teman Yap kita coba sekali lagi Aduh oke Sip sudah meninggal dunia Kasian banget ya Tapi terpaksa harus kita lakukan Oke jadi ini adalah rumah saya Rumah gembel kita akan masuk ke dalam sini Disini ada chest ya Untuk menaruh barang-barang Dan ini adalah tempat tidur yang sangat nyaman sekali Untuk tidur ini ada crafting table disini Lalu disini adalah Tempat bawa tanah Di bawah sini ada anvil untuk Menempa sesuatu Terus disini ada storage kecil-kecilan Dan ini adalah dapur tempat memasak ya Ya kayak gini aja biasa aja Oke teman-teman Kita langsung aja menuju ke tempat yang selanjutnya Ayo Bob Langsung aja let's go Waduh sorry Bob Gak sengaja Bob Aduh Kasian Eh langsung ke air Bob Ke air Bob Waduh ini Bob kebakar Kena siksa kubur Bahaya banget ini pedang saya Sangat Mematikan ya Selanjutnya kita akan ke storage room Dan teman-teman Dan teman-teman di depan dari storage room ini Saya beri taman kayak gini Saya bikin taman ya kecil-kecilan aja Yang penting gak kosong-kosong banget Ini ada jalannya disini Terus ada bangku tamannya juga Ini enak banget kalau sore-sore duduk disini Sambil melihat pemandangan Widi Keren juga dari sini ya Terus disini juga ada jalan menuju ke Ini ke sungai Untuk Ya untuk mandi atau boker Atau lain-lainnya Tuh kan si Bob sudah mandi di sungai ini Belum mandi ya si Bob Ini makanya dari tadi saya bau Ini ternyata si Bob belum mandi ya Oke Bob mandi dulu dah Ini kita mandi dulu di sungai teman-teman ya Waduh kocak dah ini si Bob Oke teman-teman disini juga banyak ikan ya Menyenangkan sekali disini dan Waduh jangan dipukul aku Bob Mati nanti aku Ya ini storage roomnya Biasa aja kayak gini Pasti kalian sudah tahu Ini storage roomnya dibikin 2 tingkat Di atas dan di bawah Oke kayak gitu aja Dan teman-teman ini BTW Barang-barangnya juga banyak yang Sudah tinggal dikit Karena saya gunain untuk nge-build ini Nge-build itu Ya jadi ini tinggal dikit ya Ini planksnya juga tinggal dikit Terus juga ini diamond Ini emas juga Sangat sedikit sekali Soalnya saya jarang mining Oke lah Kayak bodo amat ya Kayak gitu pokoknya Oke jadi ini jalannya saya Bentuk Saya desain kayak gini ya Ini ber Ini adalah campuran dari stone brick Dan juga Polished underside Dan juga Cobblestone Nah ini jalan yang disini Masih belum saya Bagusin Soalnya nanti ini mungkin Dibikin beda aja Ini nanti saya rencananya Akan bikin penabuhan disini Bob jangan mandi di sungai Mulu Bob Oke nanti kamu kedinginan Kamu sakit Nanti Bob Waduh Terus di bagian sini Ini adalah farm kita Farm width ya Yang biasa aja Gak otomatis Oke biasa aja disini ada Chestnya untuk menyimpan hasil panennya Oke kayak gini Dan ya Bob jangan renang-renang lagi Tuh kan Ini si Bob sekarang malah senangnya Berenang coy Oke gak apa-apa biar sehat ya Nah ini adalah Tempat enchantment kita Yang sudah saya hiasin Disini saya Hiasin pakai pohon-pohon Ini adalah pohon yang Besar banget Ini pasti angker banget ya Ini banyak gantunya teman-teman Oke dan Ya jalannya saya buat seperti ini Ini saya Kasih grass aja semuanya Saya kasih dirt Dan sekarang sudah menjadi grass block Mantap banget Terus di sekelilingnya juga Saya beri vines Biar lebih alami Natural Gimana gitu ya Dan ini yang paling keren Menurut saya Ini ada dua patung penjaga disini Ini keren banget Tapi simple juga Ini memegang tameng Kayak ini Simple Terus juga memegang pedang juga Dan ya ini pintunya Sudah saya desain Sedemikian rupa Biar lebih keren Dan ini sebenarnya Cukup simple sekali Gak terlalu ribet Oke Bob turun Bob Waduh nanti kamu jatuh Patah kakingmu Bob Oke Bob turun 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 Woy Waduh nanti kamu jatuh Kakingmu patah Kan repot nanti kan Waduh Dan ya Seperti ini dalamnya Di chestnya ini Sudah saya kasih Barang-barang Ini adalah Pis lazul Ini ada buku yang gembel Yang belum di enchant Dan di sebelah sini Ada buku yang sudah Saya enchant Ya ini Lumayan banyak Oke kayak gini aja Mantap ya Ini juga otomatis Ini Tuh kan Keren banget coy Disini juga saya beri Pohon-pohon gitu Sama saya beri Kayak kolam Kecil-kecilan Ini nanti kita bisa Kasih ikan Atau Apa gitu ya Ya pokoknya Biar gak kosong aja Nah ini ada Kandang kuda kita Di sebelah sini Kandang kuda yang Cukup lumayan bagus Menurut saya Kita akan menuju Kesini Nah saya pengen Tunjukin kepada Kalian semuanya Ini kudanya Sudah saya beri nama Dan namanya Adalah Max coy Ya ini Namanya Max Dan ini Yang punya si Bob Belum dikasih nama Gembel banget Oke teman-teman Kita akan kesini Nah kita akan Ketempat pertambangan Kita Disini tempat pertambangan Saya Di dalamnya itu Sudah Lumayan luas Bob Ayo Bob Kita akan menuju Ke tempat Pertambangan Yang Cukup keren Tapi di dalamnya Biasa aja Nah disini adalah Tempat saya Nyari-nyari Cobblestone Granite Underset dan lain-lain Ini miningnya Saya itu ada Dua titik teman-teman Yang pertama itu Ada disini Ya titik pertama Ada disini Kita akan langsung Aja ke bawah sana Pokoknya seperti ini Tuh kan Ini di Kiri kanan Sudah banyak banget Lubang-lubang Bekas Galian Pokoknya sampai kesana Panjang banget Oke kita akan kembali Karena disini sangatlah Gak enak banget Kita akan menuju Ke titik yang kedua Yang kedua itu Ada disini Ini kalau kalian belum tahu Sebenarnya ini adalah Jalan menuju Revin Tapi mungkin kita Gak bakal ke Revin Karena yang Ngapain juga Oke jadi kita Menuruni Tangga-tangga Disini Anak tangga Kita menuruni Anak tangga Disini Ini belok kanan Ini pokoknya Belok-belok Sampai pusing Ini belok kiri kan Belok-belok Terus dah Pokoknya ini Sampai pusing Nah disini Adalah titik yang kedua Teman-teman Tuh kan Ini juga sama Seperti yang tadi Ini banyak lubang-lubangnya Oke Bob Kita langsung aja Kembali ke permukaan Karena disini Sangat panas sekali ya Saya sangat gerah ini Karena ini ada Di bawah tanah Dan ya Ini sudah malam Tiba-tiba sudah malam Cepat banget dah Oke karena ini Masih dekat dengan rumah Sebaiknya kita tidur Di rumah aja Ini BTW Setiap hari itu Bob tidurnya Di sebarang tempat Karena dia masih Belum punya rumah Jadi mungkin Di episode-episode Selanjutnya Kita akan bikin rumah Untuk Bob Karena Ya kasian banget ya Si Bob ini Tidurnya gembel banget Kalau malam dia Kedinginan ya Sering sakit juga dia Ya jadi Kasian banget ya Si Bob ini Oke Bob Tapi tenang aja ya Bob Nanti kita akan bikin rumah Untuk Kamu Bob ya Tenang aja Selanjutnya kita akan Kesini teman-teman Disini Karena ini terlalu kosong Jadi saya beri Pohon-pohon Dan juga bunga-bunga Yang gak jelas Dan ini ada Wolfnya Bob Ini menyendiri disini Kampret bener Ini kocak juga Ini menyendiri disini Ngapain Bob Wolfmu Bob Ini seperti pemiliknya ya Eh Ya Malah nyerang aku ini Waduh Bob Tolong Bob Kamu buat duduk aja itu Bahaya banget ini Waduh Saya diserang coy Oke lah ini Bahaya banget kamu coy Waduh galak juga ini ya Oke nah disini Ada sebuah taman kecil gitu Ada bunga-bunga Disini juga ada jalannya Untuk menikmati pemandangan Di sore hari Tuh kan disini Sore hari Indah banget teman-teman Karena ini ada Sugar cane juga Saya sudah tanamin Ya keren banget Jadi sungainya ini Gak kosong-kosong banget Terus disini Ada jembatan yang Aneh coy Karena jembatan ini Itu ada kesalahan Saya waktu buatnya Nah kan seharusnya Ini jembatannya itu Berada di atas air Disini Tapi saya malah Bikinnya di Di airnya coy Waduh Gembel dah Aduh Tapi saya Gak bongkar Karena Ya saya capek coy Karena ini Lumayan capek juga Beres-beres mapnya Itu disini Saya heran Kenapa ada Ayam yang Betah banget disini Ini Sudah lama banget Disini ayamnya Sampai dia Bertelur-telur gitu Waduh Oke Bob Biarin aja Jangan diganggu Dia lagi bermesraan Berdua ya Ya kita akan Ke tempat yang selanjutnya Mungkin kita akan Ke tempat yang terdekat Dari sini Yaitu Kandang sapi Ini kandang sapinya Desainnya cukup Gembel juga Karena ini Saya buatnya Waktu awal-awal Ya masih Seadanya aja Pokoknya bisa Menampung sapi Sebenarnya ini dulu Bukan kandang sapi Ini dulu kandang Multifungsi ya Disini ada sapi Ada ayam Ada Domba Tapi sekarang Sudah Saya pisah Dombanya ada Di sebelah sana Dan ayamnya Ada di sebelah situ Oke Ya kayak gini Biasa aja Teman-teman Kita akan masuk Disini dan Oh my god Ini sudah banyak banget Teman-teman Jangan disini Bob Nanti akan ngelag ya Bob keluar Bob Ya malah kasih Kan ini si Kampret Oke kita akan Keluar aja Dan Ya kita akan Menuju ke Tempat Pemancingan Disini Jalannya Paling beda ya Ini saya pakai Plank Soalnya Untuk menghemat Bahan Dan disini Tentu lah sini Ini ada Sebuah patung Ya pasti kalian Sudah tahu Ini patung siapa Ini itu patung Saya coy Jadi ini sebenarnya Maksa banget Soalnya Seharusnya ini Kakinya itu Terbuat dari Wall Warna Coklat Tapi berhubung saya Gak punya wall Warna coklat Jadi saya pakai Spruce wood aja Ya ini gembel banget Tapi lumayan bagus Dan juga itu Kalau dilihat-lihat Kepalanya itu Kebesaran ya Kepalanya itu Seukuran badannya Waduh Tapi bodo amat Yang penting Ya yang penting Ada patungnya Jadi ini ceritanya Lagi mancing gitu Nah disini Ada pancingannya Tuh kan Keren banget Kemudian Disebelah sini Kita akan Ke nether dulu Bob kuy Kita akan ke nether Ya Kita akan melewati Gerbang Ini gerbang nether Gerbang menuju nether Ini kita disambut Oleh api abadi Oke kita akan Naik ke atas sini Ini saya ke nether Sebenernya Gak terlalu sering ya Palingan ya Kalau cuma butuh doang Misalnya Kalau lagi Mau nyari Glowstone Nyari nether quartz Aduh Jangan dipukul aku Bob Kurang ajar Kamu Bob Oke Bob Ayo masuk Kita ke nether Selanjutnya Kita akan Menuju ke Bangunan yang Lumayan baru Disini Disini adalah Tempat Farm pumpkin Yang otomatis Tapi kadang-kadang Ini juga ngebug Tuh kan Ini ngebug Kayak gitu Gak work ya Bodo amat Tapi Nah ini Saya dan Bob Bikin pagarnya Ini Abstrak ya Jadi seperti Termakan usia Gitu Ini saya Pakai iron bars Yang Bolong-bolong Gini Jadi kesannya Seperti Angker Terus Terus Disini Ada Seperti Semacam Pohon-pohon Yang Daunnya Gugur Disini Ini juga Hasilnya Lumayan Banget Oke Yap teman-teman Ini juga Jalannya Saya bikinnya Abstrak Juga Seperti Termakan Usia Gitu Soalnya Ya karena Ini pagarnya Hancur Jadi Ya saya Bikin Jalannya Juga Hancur Juga Karena Biar Biar Matching Biar Serasi Teman-teman Jadi Ini kesannya Seperti Tempat Angker Oke lah Gitu Pokoknya Nice Ya Dan Disebelah Kanan Sini Ada Farm Sugar Can Otomatis Disini Saya Hiasin Gak Terlalu Bagus-bagus Juga Tapi Yang penting Gak Terlalu Polos Ini Saya Kasih Wall Dan Oke Disini Hasilnya Juga Lumayan Banyak Tuh Kan Banyak Pokoknya Oke Kita Akan Ini Adalah Kandang Domba Yang Kalau Disini Kita Pasti Nge-lag Teman-teman Karena Ini Dombanya Banyak Sumpah Ini Terlalu Banyak Mungkin Sampai Gak Kuat Ini Saya Nge-lag Mungkin Karena HP Saya Yang Gembel Jadi Nge-lag Kayak Gini Disini Sebenernya Ini Warnanya Kurang Satu Yaitu Warna Coklat Karena Saya Masih Belum Ke Jungle Saya Masih Belum Ambil Kokobin Jadi Ini Sementara Warnanya Masih Kurang Satu Tapi Tenang Nanti Kalau Saya Sudah Ke Jungle Nanti Saya Lengkapin Warnanya Oke Sementara Kurang Satu Warnanya Yaitu Warna Coklat Ini BTW Hujan Juga Gak Erat Banget Teman Teman Saya Paling Gak Suka Kalau Hujan Kayak Gini Dan Mungkin Kita Akan Kandang Ayam Karena Kita Belum Kesana Yaitu Masuk Akan Disabut Dengan Banner Muka Ayam Yang Gembel Juga Nah Ini Tanah Saya Turunin Satu Blok Kebawah Soalnya Kalau Dibuka Kayak Gini Ayam Ayam Itu Bakalan Mau Kabur Tuh Kan Ini Ayam Ayam Ini Kampret Banget Ini Malah Mau Kabur Coy Jadi Saya Turunin Tanah Menjadi Satu Blok Biar Ayam Sulit Untuk Kabur Disini Ada Eh Jangan Dibuka Bob Tuh Kan Eh Jangan Dibuka Waduh Oke Itu Si Bob Sudah Jadi Artis Dia Memiliki Pasukan Ayam Yang Gembel Juga Oke Bob Kita Akan Ke Yang Selanjutnya Tuh Kan Ini Ada Yang Kabur Waduh Ini Gara Gara Si Bob Gembel Ini Oke Biar Aja Mungkin Kita Bunuh Aja Oke Sadis Banget Ya Si Bob Ini Dan Ya Karena Sudah Malam Sebaiknya Kita Tidur Dulu Aja Bob Ini Semua Bangunannya Sudah Kita Jelajahin Ya Tinggal Satu Yang Belum Kita Akan Mengunjungi Sebuah Bangunan Yang Ada Jauh Dari Sini Ya Jadi Kita Harus Naik Kuda Teman Teman Karena Kalau Gak Naik Kuda Ini Pasti Sangat Melalahkan Perjalanannya Oke Bob Kamu Langsung Aja Ambil Kudanya Dan Waduh Kocak Juga Ya Si Bob Kalau Naik Kuda Ya Kita Akan Menuju Ke XP Farm XP Farm Itu Ada Di Sebelah Sana Pokoknya Ini Lumayan Jauh Juga Ini Disini Ada Ledakan Creeper Yang Masih Belum Saya Perbaiki Ya Bodo Amat Creeper Ini Memang Kampret Ya Dia Kayak Teroris Teman Selalu Ngelakuin Bom Bunuh Diri Coy Waduh Jangan Ditiru Ya Agnet Banget Ya Creeper Itu Oke Itu Disana Mungkin Kalian Gak Tau Ya Itu Ada Apa Jadi Disitu Teman Teman Ada Sebuah Spawner Skeleton Nanti Mungkin Kita Akan Ngebikin Farm Skeleton Ya Disana Oke Kita Akan Melewati Terowongan Kasabelangka Yang Angker Ini Dan Ini Tanahnya Gak Tumbuh Tumbuh Ya Dari Kemarin Kemarin Ini Masih Belum Tumbuh Masih Mungkin Karena Terlalu Gelap Ya Dan Terlalu Angker Mungkin Banyak Gantunya Disini Jadi Dia Gak Mau Tumbuh Takut Soalnya Oke Kita Akan Parkir Kudanya Disini Nah Ini Yang Buat Parkiran Kurang Ajar Banget Coy Ini Mahal Banget Ya Ini 5000 Waduh 5000 Coy Oh My God Mahal Banget Ini Cuma Parkir Kuda Doang 5000 Ini Yang Tukang Parkir Kurang Ngajar Banget Coy Sumpah Nah Ini Adalah Farm XP Kita Tempat Masuknya Disini Seperti Sumbur Biasa Tapi Di Atasnya Saya Kasih Boneka Gitu Kecil Boneka Zombie Dan Ya Mana Si Bob Ini Bob Kamu Kemana Bob Lah Ini Si Bob Kemana Apa Dia Nyasar Ya Woy Dari Mana Aja Kamu Bob Waduh Aku Kira Kamu Nyasar Loh Bob Ini Kudanya Kocak Juga Ya Oke Parkir Disitu Jadi Nanti Totalnya Ini Ada 10 Ribu Ya Lah Ini Malah Kabur Ini Si Kampret Max Ini Oke Ini Kita Masukin Lagi Lah Minggir Bob Malah Dipukul Kudaku Kan Kampret Bener Ini Bang Si Bob Aduh Ini Masuknya Kok Susah Banget Oke Kita Tutup Lagi Biar Gak Kabur Ini Duo Kampret Ini Oke Kita Tutupin Aja Biar Gak Ada Yang Nyuri Teman Teman Dan Ini BTW Parkirannya Gak Ada Yang Jaga Ini Yang Buat Parkiran Kurang Ajar Banget Oke Kita Akan Masuk Kedalam Farm Farm XP Kita Ini Kita Akan Melewati Sebuah Anak Tangga Yang Bikin Pusing Karena Ini Muter Gak Jelas Oke Disini Kita Akan Langsung Masuk Kedalam Dan Disini Kita Farm XP Biasa Tapi Ini Saya Beri Hiasan Kayak Gini Tembok Saya Beri Wall Karena Ini Farm Zombie Jadi Saya Kasih Warna Hijau Ini Hijau Biasa Sama Lime Sama Biru Juga Untuk Melambangkan Zombie Karena Zombie Pakaian Celangannya Biru Pokoknya Gitulah Dan Oke Teman Teman Disini Jadi Kita Harus Menunggu Cukup Lama Gak Bisa Instant Jadi Ini Lumayan Lama Juga Kalau Mau Nunggu Tapi Kita Harus Bersabar Dan Di Atas Ini Ada Sebuah Chest Tersembunyi Kita Akan Buka Disini Teman Teman Ini Adalah Chest Tersembunyi Ada Tiga Karena Yap Ini Chestnya Gak Mampu Untuk Menampung Semua Barang Hasil Dropan Dari Zombie Jadi Saya Bikin Lagi Chest Yang Baru Yang Disini Yang Tersembunyi Ini Tuh Kan Ini Barang Barangnya Sudah Banyak Teman Teman Ini Masih Kosong Mungkin Lain Kali Saya Bikin Tempat Khusus Untuk Storage Dari XP Farm Kita Ini Oke Ini Ditutupin Aja Oke Tutupin Aja Biar Ini Rahasia Biar Gak Ada Yang Tahu Dan Ya Saya Masih Menunggu Tuh Kan Ini Sudah Ada Yang Jatuh Zombinya Dan Tinggal Dibunuh Aja Ini Mantap Banget Teman Teman Dan Ya Mungkin Semua Bangunan Sudah Saya Jelajah Kita Akan Naik Aja Ke Atas Waduh Ini Malah Berduaan Ini Kudanya Kurang Ajar Ya Ini Max Oke Teman Teman Sekarang Kalian Bisa Download Map Saya Kalau Kalian Pengen Download Map Ini Silahkan Langsung Aja Cek Link Yang Ada Di Deskripsi Teman Teman Dan Ini Kalau Bangunannya Sedikit Maklum Aja Ya Karena Ini Masih Episode 20 Ya Karena Kalian Banyak Yang Minta Download Map Jadi Sekarang Saya Turutin Sekarang Adalah Waktunya Download Map Saya Harap Kalian Suka Dengan Map Saya Ini Ya Walaupun Tidak Terlalu Bagus Yang Penting Tidak Terlalu Jelek Jelek Banget Jadi Seperti Inilah Map Saya Episode 20 Oke Teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Share Dan Buat Kalian Yang Barunya Share Di Channel Ini Silahkan Subscribe Oke See you In The Next Video Sub indo by broth3rmax